Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak mengendaki Pak Anis diusung dia, Pak. Ya, Mulyono dan Geng. Ya, Mulyono. Ketua DPD-PDIP Jabar, Ono Surono Menuding ada pihak-pihak yang menjegal langkah Anis Baswedan maju di Pilgub Jabar. Ono menyebut dalangnya Mulyono dan Geng. Diketahui, Anis Baswedan selangkah lagi diusung PDIP maju di Pilgub Jabar. Namun 30 menit sebelum pendaftaran, PDIP akhirnya mengusung kadernya JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Ono mengakui awalnya hendak meminang mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Namun, adanya campur tangan sosok yang disebutnya Mulyono membuat strategi PDIP itu batal. Pak Anis dari kemarin kami tawari sampai mengerucut sore hari tadi. Kenapa gagal? Kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anis didukung PDIP. Ya, Mulyono dan Geng. Ya, tulis aja Mulyono, kata Ono, Kamis 29 Agustus 2024 dini hari. Kita tahu Pak Anis orang asli kuningan, Jawa Barat dan punya track record bagus untuk membangun Jakarta. Jadi saya yakin bisa jadi sosok untuk membangun Jawa Barat. Tapi kekuatan besar itu membuat Pak Anis tidak jadi diusung PDIP. Sembungnya. Ono menegaskan tiga hari yang lalu, Anis bersedia diusung oleh PDIP di Jawa Barat, tapi langkahnya dihambat. Ia lalu meminta sosok Mulyono stop cawe-cawe demokrasi rakyat. Akhirnya Pak Anis tidak jadi diusung oleh PDIP perjuangan. Ya, ini kan proses. Proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ini merupakan kewenangan DPR Partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anis diusung di Jawa Barat. Setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai tadi Bukat Buat Umum. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak mengendaki Pak Anis diusung di Jawa Barat. Ya, Bapak. Ya, Mulyono dan Geng. Ya, prosesnya Mulyono. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia